Lebaran 7 hari, 7 malam Kisah tentang kota Banyuwangi tempo dulu di zaman Belanda Yang namanya Lebaran di Banyuwangi, tidak cukup sehari dua hari seperti umumnya Lebaran di daerah lain Lebaran Dok dan Lebaran Kupat Beda di Banyuwangi Lebaran Dok sampai Lebaran Kupatan, tidak ada habisnya Orang-orang desa banyak yang Lebaran di Pantai Bum Karena belum dikatakan Lebaran bila tidak berkunjung di Pantai Bum, mulai zaman dulu dan hingga saat ini Pantai Bum menjadi prioritas utama, setelah dari Pantai Bum baru Lebaran bersama kerabat dan teman temanya Adat ini juga menular pada orang yang berada di perantauan yang pulang ke Banyuwangi Namun sayangnya mereka tidak mau dinamakan orang mudik Yang namanya bulan puasa lebih ramai lagi Selama satu bulan penuh, anak-anak bermain patrol berkeliling kota, membangunkan orang untuk sahur sampai malam Kata orang-orang tua, bulan puasa, setan-setan semuanya dibelenggu, jadi tidak ada setan ataupun genderuo Patrolnya sampai kuburan bendo, tidak sampai digiri, anak-anak lateng tidak berani patrol di kampung Arab Soalnya takut disiram kuah gulai, anak-anak mandar dan temenggungan patrolnya paling bagus Yang tidak bisa patrol cuman anak kauman pintarnya hanya main sepak bola Kalau mau nonton bioskop tidak pernah membayar Kalau bioskopnya memutar film Indonesia, pasti ada arak-arakan dengan dongkar Keliling dengan gambar filmnya dan membagikan selebaran film Sehabis beduk sampai asyar ada angklung caruk Angklung kota lawan angklung daerah selatan Di depan bioskop banyak orang berjualan, sate mandeler, es puter, mie kuah, kacang rebus, kacang goreng, kacang Arab yiksaid Yang paling unik bila ada pertandingan sepak bola di Tegal Loji Terutama yang main dari Surabaya lawan futbol sport Banyuwangi Klub Tegal Loji dikelilingi dengan kain belacu, tingginya 3 meter Pinjaman dari Haji Sukur dan Haji Ibrahim, sangat banyak sekali kain belacunya Yang masang kainnya di Tegal Loji, kulinya yik amat Mulai beduk diramaikan dengan angklung sawahan atau angklung caruk Apalagi kalau Banyuwangi menang, tabuhan angklung caruk sangat ramai sekali Karcis tanda masuk khusus pribumi 1,5 sen Anak kecil setengah sen Haji Sukur, Haji Ibrahim dan yik amat yang meminjamkan kain belacu Tetap ditarik karcisnya kecuali orang asing dan yang memakai peci putih seperti orang Arab Penjaga pintu masuk karcis dinamakan Londo Blasting bersama Opas, polisi Tidak ada yang berani masuk bila tidak membawa karcis Apalagi nyelunduk di bawah kain, sebab dijaga oleh Opas dengan membawa pedang panjang Penjual keliling kacangnya dimasukkan di kantong yang terbuat dari kain, keliling di lapangan sambil menyuruh mundur penonton yang terlalu maju Tegal Loji sebenarnya angker, tapi karena kemeriahan sepak bola, terasa ramai dan tidak angker Lapangan tenis di sebelah barat, tertutup pohon yang menjalar Orang-orang Belanda beserta nyonya semuanya datang, duduk di sebelah utara bersama orang asing lainnya Cina Arab dan orang haji yang bersongkoh putih Pemain sepak bola yang berasal dari luar daerah biasanya menginap di Hotel Sri Kandi dekat masjid Nominal uang kala itu Rp1.25, paling kecil seketeng, 0.5 sen Dua keteng dinamakan Rp1.01 per 100 rupiah Dua sen seketeng dinamakan sebenggol, 2.5 sen Dua benggol dinamakan sak kelip, 5 sen Sepuluh sen dinamakan sak ketip, 10 sen Dua ketip, 5 sen, 25 sen Seringgit atau dua ketip sak kelip Empat ringgit dinamakan sak rupiah, 100 sen Uang koin bukan terbuat dari tembaga atau perak, tapi terbuat dari emas Karena terbuat dari emas, jangan sampai hilang Pemerintah Belanda membuat penganti dari kertas Ada gambarnya Ratu Wilhelmina atau Ratu Juliana Kertasnya bagus tidak bisa dilipat, terlihat mengkilat Yang mempunyai uang ini hanya orang-orang kaya Punya toko dan punya sawah yang luas di desa Orang desa yang kaya kalau ke kota naik kuda dan membawa cikar Ada juga yang membawa dongkar dan bendi Jalan yang beraspal cuma di lingkungan kota Nama jalannya menurut jalan yang dilewati Jalan di depan masjid dinamakan jalan masjid, tapi bukan jalannya masjid Ada Tugu Pentol dekat Pendopo sampai Perempatan Lateng Sebelah utara dinamakan jalan lateng Timur dinamakan jalan kebendo Selatan masjid dinamakan jalan raya sampai kuburan Belanda, kecamatan kota Timur Perliman dinamakan jalan stasiun dan jalan tukang kayu Yang ke arah Tegal Loji dinamakan jalan karang baru Seputaran Tegal Loji tidak mempunyai nama jalan Arah ke utara dinamakan jalan biskalan Ada kuburan Inggris, tapi orang-orang menyebut kuburan Belanda Dari bioskop sampai biskalan dinamakan jalan pasar Tapi pernah juga dinamakan jalan kelituran Dari bioskop ke arah barat dinamakan singomayan sampai rumah sakit Jalan Penataban tidak punya nama Nama desa dan dusun masih asli Panganjuran ada dua panganjuran lor dan panganjuran kidul Yang nama aslinya desa Dandang Wairing Panganjuran lor antara Klembon dan Singotrunan Barat Pendopo dinamakan Pagersaren Sekeliling masjid dinamakan Kauman dan Kesepuhan Sebelah selatan pinggir sungai Kali Elo dinamakan Luhkanten Sebelah baratnya dinamakan Gelembungan dan Kemasan Lebak Ada dusun yang bernama Kempon, asal nama dari keempuan Zaman dulu tempatnya orang Besali, Besalen yang membuat keris atau pande Sekarang dinamakan Panderejo yang banyak dusunya Zaman dahulu di setiap perempatan Perliman, pertelon yang ramai Pasti ada gardu kentongan Bentuk kentongannya bagus-bagus diukir sapi-sapian Ada yang diukir orang-orangan ada harimau dan lain-lain Kentongan ada yang berdiri ataupun ditidurkan Suara kentongan lateng terdengar sampai Inggrisan Kentongan singonegaran terdengar sampai Penataban Kentongan perliman terdengar sampai di Sobo Kentongan tukang kayu terdengar sampai di Bum Kentongan kantor polisi bentuknya kecil Suaranya tidak melebar kemana-mana Kentongan-kentongan dibunyikan antara jam 9 malam Sebab jalan sudah sepi Toko-toko semua sudah tutup Sebelum ada becak, orang ke pasar mulai subuh Dengan membawa dagangnya dibawa dengan pikulan kiat Sebab suaranya kiat-kiat bila dipikul sampil jalan Adanya dongkar, menunggu matahari terbit Banyak sekali waktu itu sampai tidak bisa dihitung Mangkalnya di depan bioskop Dongkar ini berseliweran di jalan-jalan kala itu Dan sangat laris, banyak penumpangnya Dongkar ini punya jurusan tersendiri tergantung asalnya Dongkar Boyolangu dan Penataban jurusan ke Barat Dongkar Cungking Majarata jurusan Barat Selatan Dongkar Giri jurusan Barat Utara Dongkar Pakis Sobo jurusan ke Selatan semua Dan tidak ada yang berani menuju dadapan kedayunan Dongkar-dongkar terlihat banyak sekali Sampai ratusan ketika ada puter kayun di hari lebaran Semuanya mengangkut penumpang menuju bum Dongkar dari desa ataupun dari kota sendiri Puter kayun di kota menuju pantai bum itu dinamakan Dongkar Dowo Setelah lebaran kupat baru dinamakan puter kayun sesungguhnya Kebanyakan yang ikut puter kayun ini berasal dari desa Boyolangu Penataban dan Giri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!